Halo, di lesson ini saya mau share mengenai isu apakah saya bisa bermain melodi ketika saya mengiringi pemain gitar sendirian Memang ini agak dilema ya, kalau kita bermain sendirian tuh kadang-kadang kita bermain intronya misalnya Saya contohin lagunya, lagu apa sekarang, lagu Shalom 7, dan Nah, di lagu ini misalnya, bagaimana kalau kita berdua doang? Nah, disini dilemanya nih, mungkin kita intro Dan, misalnya begitu ya, dan kemudian setelah chorus, yaudah karena kita gak tau mau ngapain kita Atau, ya paling ditambahin yang gitu-gitu ya Saya sebagai pemain gitar sih, rada kurang rela ya, apalagi kalau kita cuma berdua, artinya apa? Tau gak kalau berdua ini, artinya kalau gak ada kita, yang nyanyi juga susah nyanyi Memang kalau di band, menurut saya, pemain gitar itu kalau ada pemain piano, ya pemain gitarnya gak apa-apa kalau gak ada Karena lebih penuh kalau ada pemain piano, menurut saya nih ya, saya pribadi nih ya Walaupun dia memberikan nuanseng bagus, itu sebabnya saya latihan gitar supaya saya gak ngerasa Orang itu gak menganggap saya sebagai player yang bisa di-kick gitu kira-kira ya Karena kita berguna gitu lah kira-kira Nah, apalagi kalau kita cuma berdua, berdua itu artinya kalau dia sendirian gak bisa ada kita Dan kalau dia gak ada juga, kita susah, tapi bisa Karena apa? Pemain gitar bisa bermain fingerstyle Atau lagu dan Misalnya kita bisa membuat fingerstyle Tapi jadi mungkin kalau gak ada penyanyi, main gitar tetap jalan Mungkin, tapi kalau gak ada pemain gitar, penyanyi susah banget mau nyanyi Kecuali memang suaranya bagus banget, acapella pun diterima orang gitu Tapi kan gak begitu ceritanya gitu kira-kira ya Nah, saya gak mau menjadi sekedar pengiringnya dia Saya juga pengen dapat porsi, sama seperti kalau di band itu saya pengen bermain melodi juga gitu Tapi memang ini harus dibarengi dengan Kalau punya kemauan besar harus punya kemampuan juga cukup mumpuni gitu ya Bukan jago, tapi ya bisa aja gitu, itu udah cukup banget Apa yang saya lakukan? Nah, ini dia Kalau kita bermain melodi, kadang-kadang misalnya Tentang diriku yang membuatmu kembali bersinar dan berpijak seperti dulu kalah Kadang-kadang orang bilang tepuk tangan penonton Nah, ketika mereka bertepuk tangan, kita bermain melodi Ya, bisa juga diterima Tetapi bagaimana kalau mereka gak bertepuk tangan Orang gak ada yang nonton, atau orang yang nonton pasif Nah, sebenarnya yang menjadi masalah ketika kita bermain melodi adalah Apakah ada yang ngeritem atau enggak? Nah, selama ada yang ngeritem, kita aman Kita bikin aja ritemnya Bagaimana caranya? Begini caranya Cara pertama Perhatikan, saya bikin ritemnya Nah, ritemnya apa? Yaitu sinkop Sinkop yang seperti ini Kalau kita di band, juga seperti itu sinkopnya Ada sinkop dan kemudian Pemain gitar, silahkan interlude Pemain keyboard, silahkan Pemain drum Nah, akhirnya ketika kita bikin sinkop Dan kita bermain tentu saja on beat ya Orang itu gak akan merasa kosong Karena dia tahu, sooner or later beatnya itu, ritem itu akan datang lagi Yaitu si sinkop itu Jadi misalnya Dulu kalah One, two, three, four Nah, ada si sinkop ini Sinkopnya harus begitu saja enggak? Enggak juga Misalnya sinkopnya bisa Gulu kalah Salah lagi Itu bisa dilakukan sendiri Atau Ada seperti itu ya Lagunya siapa? Kayak Jimi Hendrix Nah, kita bisa membangun sinkop Supaya orang punya pemikiran beat di dalam kepalanya Sambil dia menunggu beat itu datang dan kita bermain melodi Misalnya Nah, sinkopnya adalah Nah, gitu ya Jadi kita kasih orang beat supaya kita bermain melodi dia tahu beat itu akan datang Atau kita bisa membuat melodi yang lebih panjang dengan cara chordnya kita ganti Nah, gitu ya Chordnya berubah Bukanlah diriku Bukanlah diriku Bila itu membuatmu Beristirian dan berpijak Seperti Dulu kalah Nih, lihat ya Lihat ya Kalau kita bikin chordnya berubah Kita bisa mainin lebih panjang Susah tapi kalau bermain delapan ketuk Pendekin aja Empat ketuk Misalnya That's it Kita gak harus bermain rumit Awalnya saya bermain rumit ya Bukan rumit ya Bermain cepat Karena pengen juga ya Seru juga Gitu ya Tapi Sesuaikan aja Misalnya Teber penting Tuli kalah One Two Three Four Pendek No problem at all Gak ada masalah Gitu kira-kira Jadi Sesuaikan aja Dengan kemampuan kita Yang saya anjurkan Untuk Sinkopnya adalah E minor Bermain aja dari Eoliannya Apa Mots Bukan Eolian ya Mots ke enam Apa Yang ke enamnya Itu bisa membuat Suasana jadi Tertahan gitu ya Atau kalau mau panjang Enam Enam Lima Empat Tiga Atau Enam Lima Empat Lima Kalau kita bermain dari C gimana Gak ada masalah Aku bantu ya Bukan maksudku Bukan ingin ku Diriku Membuat menurunkan Bersih yang tak berarti dulu Kalah Ke A minor ya Terserah Gitu ya Bisa kita Kondisikan Yang penting Sesuaikan dengan Kemampuan kita Masing-masing Nah ini Penting banget Supaya Kita bisa membuat Part Pemain gitar itu Juga menarik Untuk ditonton Gitu ya Nah yang kedua Caranya ini penting juga Oke juga Tadi kan kita bikin Beatnya pertama Sekarang Beatnya itu belakangan Nah misalnya gini ya Dari G lagi ya Diriku Berlatih 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 Kembali berserah Dan berfiak Seperti Dulu Saya bermain melodi Saya bermain melodi dulu Nah Main lagi Atau bisa saya bermain Di E minor Jadi Jadi saya bermain melodi dulu Baru saya kasih chord Apakah saya harus bermain susah Enggak Tadi memang Pengen pamer kali Enggak tau juga ya Nah Jadi Beberti Dulu Kalah One Two Three Four Nah Kayak gitu juga enak aja Nah Nah Terima kasih. Dan misalnya seperti itu, menyenangkan untuk dimainin, kita bisa mulai dari nada yang pendek. Karena masalahnya ini bukan kerumitan nada, tetapi kekuatan kita bermain beat. Nah, kekuatan bermain beat. Ketika kita bermain melodi, kita bisa coba dulu. Nah, jadi jangan langsung rumit karena kamu jadi gak bisa kontrol beat kamu. Jauh lebih baik kalau kita mainin dengan simple terlebih dahulu sampai kita bisa lebih mahir. Yang tadi saya mainin yang agak cepat menurut saya, gak usah langsung ditiru. Kadang-kadang ada hasrat juga pengen pamer gitu ya, dikit-dikit sampai saya kemudian sadar gitu kira-kira. Jadi pelan-pelan aja, kuatin beatnya supaya ketika kamu bermain dengan pemain gitar, apalagi kalau cuma berdua, jangan consider diri kamu sebagai pengiring. Kamu adalah partner yang juga bisa have your own thunder gitu kira-kira ya. Selamat belajar, selamat belajar.